Taman Pintar Yogyakarta kembali memamerkan sejumlah batik, koleksi keraton Ngayuk Yogyakarta Hadidigrat dan Kandipaten Pakualaman setelah sempat terhenti selama 3 tahun. Bertajuk Adiwastra Narawita yang bermakna kain indah sang raja yang merupakan gelarannya yang ketiga dengan menampilkan 27 kain batik di dom area gedung oval Taman Pintar Yogyakarta. Motif-motif batik yang dipamerkan tidak hanya indah secara visual, namun juga mengandung nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri. Pada pembukaan pameran tersebut, turut hadir Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Gusti Ayu Pakualam, serta pejabat wali kota Yogyakarta Sumadi. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Dekra Lasta D.I.E. Gusti Kanjeng Pendoro, Randin Ayu Adipati Pakualam sepuluh menyampaikan pameran batik ini dinilai penting agar Yogyakarta tetap dinobatkan menjadi kota batik dunia. Sehingga masyarakat juga mampu menjaga dan melestarikan warisan batik yang memiliki beragam nilai. Pameran ini adalah nilai pengetahuan. Tidak ada pameran, ada museumnya, nanti ada pendidikan-pendidikan, edukasi-edukasi tentang batik. Itu harus selalu kita jalankan. Bagaimanapun juga batik harus menambah pendapatan keluarga untuk pengembangan perempuan-perempuan di Yogyakarta. Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi D.I.E. Gusti Kanjeng Ratu Bendara mengungkapkan, batik merupakan masterpiece budaya yang harus dilestarikan. Salah satunya, koleksi batik awisan dalam atau batik larangan milik raton Yogyakarta, yakni motif batik yang penggunaannya terikat dengan aturan tertentu dan tidak semua orang boleh menggunakannya. Di acara pameran di Taman Pintar ini, raton menghadirkan beberapa batik larangan. Jadi, batik larangan yang memang sudah banyak familiar adalah parang ya. Nah, ini hadir di sini adalah modifikasi-modifikasi dari parang tersebut. Jadi, ada yang besar, ada yang kecil, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada penjelasannya, yang besar itu dipakai oleh siapa, hingga yang kecil, dan lain sebagainya. Dan ada satu dari sekian banyak batik yang dominan coklat dan putih, bisa dilihat ada batik yang latarnya hitam dengan goresan hijau. Nah, ini batik yang kami buat khusus untuk para edukator yang berada di Museum Kerantan Yogyakarta, yaitu batik Radio Karpiosuk. Sementara itu, Kadipaten Pakualaman menampilkan kain batik bertema Dauk Ageng Pakualaman, yang berarti Kemilau Sang Surya Mulia Raja, yang merupakan bagian dari batik seri Asta Brata, koleksi Kadipaten Pakualaman. Berarti Kemilau Sang Surya Mulia Raja, yang berarti Kemilau Sang Surya Mulia Raja, Surya Mulia Raja itu bagian dari seri batik Asta Brata, yang artinya itu adalah keajaran kekepikinan. Melalui pameran batik Adiwastra Naravita yang berlangsung hingga 3 November ini, harapannya masyarakat lebih mampu mengenal dan menghargai warisan batik yang dimiliki Indonesia, khususnya Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, AdiTV.